hai 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 guys ketemu lagi sama saya kali ini saya nemuin dan sepeda yang kempes dan sepertinya ban sepeda ini bocor karena beberapa kali dipompa beberapa kali pula kempes terus kita akan coba bongkar dan nanti akan kita coba tambah menggunakan lem ada dua pilihan lem sini yang akan saya gunakan menggunakan lenfox akan coba menggunakan lenfox untuk menambalnya sementara ban yang kita anggap pocar akan kita coba lepas dulu menggunakan obeng obeng min dua obeng min tapi jangan lupa pastikan memang angin di dalam ban itu sudah benar-benar habis di congkel perlahan dari samping jangan sampai ban dalamnya itu pernah tusuk obeng malah nanti jadi sobek pelan-pelan aja karena ketika sudah terbuka seperti ini Hai untuk membuka semuanya itu gampang Hai untuk tekniknya bisa kita lihat nah seperti ini caranya yang harus pertama dilakukan untuk membuka bahan dalam yaitu di bagian pentilnya ini harus dikeluarkan terlebih dahulu setelah dia udah keluar baru kita tarik untuk mengeluarkan semua ban dalamnya yang akan kita periksa Hai apakah benar Hai ban ini bocor Nah untuk pemeriksa nya kita harus pompa dulu di kasih angin Hai biar ketahuan posisi kebocorannya dimana Hai kalau memang bocornya besar akan langsung kelihatan dari sini Hai langsung kempes tapi ini sepertinya bocornya halus Hai angin masih bertahan kita akan coba cek menggunakan air nanti banyak kita rendamkan ke air biar kalau memang ada kebocoran nanti akan kelihatan hai 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 seperti ini kita celupkan banyak dalam air Ayo kita cek sudut demi sudut Hai sepertinya sudah kelihatan di sini guys sudah nampak ada kebocoran kita lihat posisi kebocorannya nah seperti ini ini tandanya ban memang betul-betul bocor nah posisi kebocornya sudah dapat kita lihat dan untuk menandai ban yang bocor ini bisa kita gunakan menggunakan lidi biar Hai nanti tidak lupa posisinya kita tusuk menggunakan didi di sini Hai pas di yang bocornya guys Hai seperti ini Hai setelah sudah ditusuk ini sudah dipastikan posisi yang bocornya betul-betul yang kita sudah tandai hai 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 selanjutnya Hai dan yang tadi sudah kita pompa kita buang lagi anginnya hai 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 untuk melakukan proses persiapan penambalan Hai ketika ban bocor Hai masih bisa kita gunakan guys tidak perlu kita beli baru kita bisa melakukannya dengan menambal seperti ini guys ini caranya sangat mudah murah dan bisa dilakukan di rumah terlebih dahulu kita lap sampai kering dan lakukan seperti ini pada posisi yang bocornya tadi menggunakan pipa untuk mempermudah prosesnya dan pas di bagian sekitar yang bocor tadi kita akan kerik menggunakan gergaji besi seperti ini ini tujuannya untuk Hai mengupas ke pori-porinya daripada karet agar nanti Hai ketika kita kasih lem dia akan menempel lengan dengan kuat jadi kita kerik atau kita kerap disini Hai di area bagian yang bocor cukup beberapa cm aja guys Hai jangan terlalu banyak yang penting posisi yang bocornya tadi memang harus kena areanya paling tidak sekitar 2-3 cm-an lah kita kerik perlahan aja guys ini enggak perlu terlalu kencang Hai setelah dirasa memang cukup oke kita diamkan dulu dan kita siapkan karet ban dalam juga yang bekas Hai yang akan kita gunakan untuk proses penambalannya nah kita ambil di bagian dalamnya yang mana kita juga berkerat terlebih dahulu disini kita kriklah kita bisa bahasakan dengan bahasa krik seperti ini sama seperti yang tadi pada band yang bocor ini juga tujuannya agar Hai lem nanti ketika Hai dikasih lem disini nemkelnya buat kita sesuaikan dengan kebutuhannya Hai jangan terlalu banyak juga guys cukup dan ini setelah dikerik seperti ini jangan dilap atau menggunakan kain ataupun menggunakan tangan pun jangan biarkan dan setelah itu kita siapkan lemnya lem yang akan saya gunakan di sini Biasanya banyak juga yang menggunakan lem aibon yang tadi nah bagian yang sudah dikerat tadi kita kasih lem Hai rata Hai tidak perlu banyak yang penting merata Hai di sini menggunakan jari saja nggak papa disini kita oleskan Hai lainnya secara merata ini kartu yang akan kita gunakan untuk menambah seperti ini kira-kira seperti ini guys cukup ini guys akan diamkan sementara sampai Hai lem itu terlihat agak sedikit kering atau agak kering lah karena kalau masih basah lem itu tidak akan merekat dengan bagus jadi tunggu agak kering nanti kita rekatkan nah bagian yang bocor tadi yang sudah kekarat juga sama kita kita lumuri dengan lem secukupnya jangan banyak-banyak tapi merata seperti ini Hai sama ini pun kita diamkan terlebih dahulu tunggu sampai beberapa saat sampai agak kering nah karet yang tadi yang akan kita tambah kita lakukan pengguntingan sesuai kebutuhan dan bisa kita tadi harusnya bisa lakukan pengguntingan terlebih dahulu sebelum dilumuri lem agar itu prosesnya lebih lebih mudah pada proses penggunaan seberapa lebarnya jadi ketika menggunting bahan ini tidak kena tangan lengket-lengket gitu guys ini maaf ada sedikit kesalahan teknis nah seperti ini kita ambil kita rapihkan agar sedikit kelihatan cantik tapi tidak mengurangi kualitasnya kita rapihkan digunting bagian pinggir-pinggirnya yang tidak rata sesuai dengan kebutuhan seperti ini guys ini cukup sebesar ini harusnya tadi digunting sebesar ini dulu baru kita lumuri lem tapi gak apa-apa nah nanti kita akan rekatkan kesini guys ini tunggu sedikit lagi sebentar lagi kita cek lagi kondisi lemnya jika dirasa memang sudah cukup cukup kering ini sudah bisa kita lakukan penambalan atau melengketkan tadi ini yang untuk nambal ke bagian yang bocor tadi sudah kita kasih lemuri lem di bagian ini kita tinggal tempelkan saja sudah begini dia akan merekap dengan bunga ini aja sudah merekap guys untuk memastikannya kita akan coba sedikit pengepresan manual ini sebetulnya harusnya dipres tapi adanya menggunakan alat ini gak apa-apa guys sama aja kita pukul pakai paru merata yang kekencangan perekatan lemnya lebih kuat seperti ini guys sudah cukup guys cukup seperti ini proses penambalannya ini proses penambalan sebelumnya sudah selesai memang dirasa kurang kita pukul lagi sedikit lagi cukup guys ini sudah kuat guys proses penambalan sudah selesai dan selanjutnya setelah proses penambalan selesai kita akan cek kita akan cek hasil dari penambalan ini apakah berhasil benar-benar atau tidak disini cara pengecekannya pun sangat mudah sangat mudah guys seperti halnya tadi pada saat pengecekan ban yang bocor ini bagus ini guys proses penambalan yang sempurna guys kurang kelihatan ya kurang kelihatan ya sepertinya siluet ini pencahayaannya kurang bagus nah alat yang digunakan untuk proses penambalan sebetulnya sederhana ini obeng mince untuk membongkar atau membuka ban tadi dan untuk menutupnya nanti juga nah ini lemnya lem fox atau lem ibone bisa kalian pilih mana saja saat ini saya pakai lem fox dan ini karet bandalam bandalam bekas juga yang digunakan untuk penambalan gunting sebagai salah satu alat perhatiannya untuk dan ini tadi yang kita gunakan untuk mengerat nah ini pipa yang sudah kita gunakan tadi kita sudah lihat cara pemakaiannya berikut juga dengan ada palu guys jangan lupa kita harus kompak untuk mengecek apakah hasil penambalan yang sudah dilakukan ini betul-betul sempurna ini memasuki quality check bagian QC guys untuk mengecek hasil pekerjaannya tadi jadi diri yang bocor disini dan kita akan coba kasih angin bahannya itu kasih di pompa kita pompa guys seperti ini cukup saja nah harus banyak-banyak yang penting sudah ada anginnya dan kita akan lakukan pengetesan bagian QC disini kita akan cek ini hasil penambalannya apakah bagus guys kita lihat Alhamdulillah sempurna guys sudah tidak ada gelembung-gelembung air yang tertiup oleh angin dari dalam ban yang bocor itu tadi seperti ini bisa kita lihat ini hasilnya sempurna guys bagus banget guys jadi proses penambalan ban sepeda itu sangat mudah murah bisa dilakukan di rumah guys setelah itu kita masukkan kembali ban yang sudah kita tambah seperti ini guys jangan lupa pada proses memasukkan ban dalam ini juga seperti halnya tadi membongkar yang pertama kali harus dilakukan adalah memasukkan bagian pentilnya dulu guys seperti ini kita masuk kita tinggal rapihkan ban luarnya seperti ini guys balikan kepada posisi semula nanti jika ada yang tidak bisa agak keras menggunakan tangan kita bantu congkel menggunakan obeng minus tadi yang kita gunakan untuk membuka ban ini seperti ini guys pelan-pelan saja guys ini tidak perlu pakai kekerasan ini di congkel sedikit saja dia akan tertarik masuk ke dalam karena memang bahannya juga karet seperti ini guys oke ini sudah mantap guys sudah sempurna sudah bisa masuk semua dan terakhir kita akan kasih angin lagi karena ini masih kempes guys proses masukkan ban dalam itu harus memang disini pada saat masih kempes kalau ada anginnya susah guys ini terakhir guys kita finishing dengan penambahan angin seperti ini guys kita lihat anginnya sudah mau masuk guys karena memang ban dalam yang tadi bocor sudah selesai kita tambah dan berhasil guys terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai jangan lupa like komen dan subscribe guys untuk mendukung channel ini seperti saya bilang pada teman-teman semua sekali lagi saya bilang terima kasih banyak sempurna